Badan Kepigawaian, Pengembangan, Sumber Daya Manusia Kabupaten Pandeglang menyerahkan 304 SK calon pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan di Pendopo Pandeglang. Kepala BKPSDM Pandeglang Mohamad Amri mengatakan ASKP PPK diberikan kepada NAKES yang lulus seleksi CAT tahun 2022. Amri menjelaskan kalau PPK ini sebelumnya honorer bertugas di Kabupaten Pandeglang jadi tidak ada yang dari luar. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita akan menyerahkan SK P3K khusus untuk NAKES. Sebanyak 304. Kalau NAKES ini hasil seleksi tahun berapa sih Pak? NAKES ini hasil seleksi tahun 2022, 2021-2022 dan ini melalui CAT. CAT. Yang 300 lebih ini akan ditempatkan di Pandeglang semua Pak? Ya, kalau khusus untuk P3K ini kan honorer di Kabupaten Pandeglang. Tidak ada yang dari luar. Oh memang sebelumnya sudah ditempatkan di sini ya? Ya, ada honorer yang ada di Kabupaten Pandeglang. Terima kasih.